Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa kurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'antu abina idullah buta libat di madrasa aliyah dini hukumnya di Surakarta Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun masih secara daring untuk hari ini kita lanjutkan untuk kemadah akhlak tasawuf kita silahkan dibuka halaman 76 kita akan masuk bab yang kedelapan yaitu kemaksiatan al-batina al-ma'asyi al-batinatu kemaksiatan yang batin nah kita anggap yang kemarin al-ma'asyi al-dohiroh kemaksiatan yang tampak yang jelas seperti zina kemudian berjudi dan lain sebagainya kita anggap selesai nanti sambil menyusul saja kita daripada banyak yang tidak kita selesaikan di semester ini kemarin kita sudah membahas tentang kemaksiatan yang tuhir hari ini kita membahas kemaksiatan yang batin nah kemaksiatan yang batin itu yang seperti apa kemaksiatan yang batin itu kemaksiatan yang berurusan dengan hati kita gitu ya rasulullah s.a.w. pernah bersabda ini ada dalam tamhid di alif rasul bersabda kalau teman-teman baca artinya atau mungkin belajar di arba in anawawi kan sudah pernah gitu ya kalau di dalam tubuh kita itu ada satu buah anggota badan yang mana kalau dia baik maka seluruh tubuh kita output kita juga baik kemudian kalau dia jelek anggota badan tersebut jelek buruk gitu ya maka output kita itu juga buruk nah maksudnya kan seperti itu nah ketahui lah bahwa anggota badan tersebut adalah al kolbu alawahiyya al kolbu hati jadi kalau hatinya baik outputnya juga baik ngomong yang baik lisannya juga baik ngomong yang baik dan tangannya ya pasti untuk yang baik-baik nggak pernah buat mukul temannya nggak pernah buat go-shop bareng temannya dan lain sebagainya nah kalau hatinya baik pasti seperti seperti itu nah hati itu nah yang berkaitan dengan hati atau berkaitan dengan maksiat batinah itu pasti selalu berkaitan dengan hati gitu ya jadi tidak kelihatan nah contohnya nanti apa contohnya adalah seperti syirik gitu ya syirik kriya kemudian mungkin nanti ada ujub takabur kemudian ada hasat gitu ya dan lain sebagainya nah itu contoh kemahasihatan yang batin kemahasihatan yang ada di dalam hati atau yang berkaitan dengan hati nah kalau syirik kan jelas gitu ya dari apa namanya misalkan seseorang itu apa namanya ya misalkan seseorang itu datang lah atau ziarah gitu ziarah ke makbar ziarah ke kuburan ziarah ke makam para wali gitu ya tapi niatnya untuk sesuatu yang tidak mintanya dia niatkan ke situ minta kepada walinya maka itu syirik gitu mintanya kan ke wali nah kalau menjadikan wali tersebut sebagai wasilah mintanya kepada Allah nah itu yang benar nah tapi kalau niatnya tidak benar nah itu syirik nah yang tahu niat itu kan diri kita sendiri gitu berarti itu kan batin tidak tidak kelihatan meskipun ada mungkin beberapa kesyirikan yang kelihatan dari luar atau tuhirnya tapi secara batin tetap lebih dominan gitu ya nah disini ada ta'rif maksyiat albatinah kemaksiatan yang batin adalah amalan-amalan hati yang ada di dalam manusia apa yang Allah perintahkan dengan perintah dengan pekerjaan tadi di dalam ajaran agamanya dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam hadis-hadis yang nah ada beberapa macam amalan atau kemaksiatan yang batin yang pertama adalah syirku yaitu syirik nah syirik sendiri adalah bentuk masdar jadi bentuk kosa kata dasar dari kata syaroka syaroka ya syiriku nah kemudian secara istilah syirik adalah ibadatun ibadatu gairillah ibadah kepada selain selain Allah nah kemudian ibadah itu apa gitu jadi istilahnya syirik itu definisi syirik secara istilah hanya pendek itu ibadah itu gairillah ini beribadah kepada selain Allah ini di dalam mukarar atau di dalam buku teman-teman kemudian ibadah ibadah sendiri adalah al-itiyanu biak soghoyatil khusyui wal khudui al-itiyanu mendatang mendatangi gitu ya mendatangi biak soghoyah dengan semaksimal mungkin al-khusyui wal khudui yaitu ketunduan dan juga kepatuhan jadi ketika beribadah itu benar-benar maksimal tunduk dan patuh atau meyakini sifat ketuhanan al-makhdu itu maksudnya Allah al-makhdu ilahu yang ditundukkan untuknya maksudnya Allah gitu jadi meyakini sifat ketuhanan Allah atau sesuatu yang termasuk kekhususan dari sifat ketuhanannya Allah subhanahu wa ta'ala jadi ibadah itu tadi apa mendatang mendatang dengan semaksimal mungkin petunduhan dan kepatuhan atau meyakini sifat ketuhanannya Allah atau sesuatu yang menjadi salah satu ciri dari sifat ketuhanannya Allah nah contohnya apa kakhol kishai'in seperti menciptakan sesuatu aw ikhda sih minal adami atau Allah memwujudkan sesuatu yang tidak ada sebelumnya gitu ya dan mengampuni dosa-dosa dan hak untuk menghalalkan maupun mengharamkan mentil kainaps dengan dirinya sendiri maksudnya hanya Allah yang berhak untuk menghalalkan maupun mengharamkan sesuatu dan independen atau merdeka atau tidak terbebas tidak terjajah dalam memberikan manfaat maupun memberikan bahaya dan merealisasikan atau mewujudkan kehendaknya dan lain sebagainya ibadah 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 maksudnya tadi datang dengan tunduk dan patuh tadi terus juga meyakininya tadi kalau seseorang melakukannya bukan untuk Allah maka dia sudah berlaku syirik sudah melakukan syirik jadi dia tunduk tunduk tidak kepada Allah khusyuk sama khudunya tidak kepada Allah tapi mungkin kepada raja kepada dukun dukun nyuruh untuk misalkan dukun nyuruh untuk melakukan kemaksiatan atau dukun menyuruh untuk melakukan ritual hal gitu ya benar-benar tunduk atau meyakini bahwa ternyata ada pencipta lain di alam semesta itu namanya syirik wasyuk wasyirku minalkufri syirik itu ada bagian dari kufur kenapa karena kufur sendiri atau kafir sendiri itu nau'ani ada dua macam yaitu kufur syirik dan kufur yang tidak berbentuk syirik yang kufur berbentuk syirik adalah ibadah tul asnam menyembah berhala kemudian namanya kufur termasuk bentuk kafir yang karena bukan syirik bentuk bukan karena syirik adalah sebuah mencaci maki Allah dan mencaci nabi s.a.w. maupun nabi-nabi yang lain itu bisa juga menyebabkan seorang itu kafir jadi kafir ada dua macam kalau kita katakan kafir karena sebab dia syirik tadi tunduk kepada selain Allah maksimal mungkin tunduk tapi tidak selain kepada Allah kemudian yang kedua dia meyakini ada sesuatu yang lain yang punya kekhususan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh Allah ada pencipta lain ada yang mematikan yang lain dan lain sebagainya itu syirik yang menyebabkan kafir yang kedua adalah kafir disebabkan oleh mencaci Allah maupun rasulnya kemudian langsung loncat saja ke paragraf terakhir kekafiran ini dua macam tadi baik syirik maupun kufir karena mencaci Allah mencaci maki Allah dengan dua macamnya merupakan sebesar-besarnya dosa sebesar-besarnya dosa dan tidak akan mengampuni kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi tersebut Allah bersabda yang penting ini semuanya Allah tidak mengampuni orang-orang yang mensirikannya dan mengampuni selain dosa syirik kepada orang-orang yang dikehendaki kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk bab hasad atau mungkin bab syirik kalau belum selesai kalau belum jelas sekian bila ada kesalahan mohon dimaafkan dan Allah wa'ya kumajamain mit taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh